Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo ngamuk, suara bergetar dan tatapan tajam, peringatan keras bagi Barada E karena libatkan istrinya. Nampak saat proses persidangan dalam kasus tuasnya Brigadir Yosua, suara Ferdi Sambo bergetar ketika membantah sejumlah kesaksian Richard Eliezer terkait keterlibatan istrinya dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua. Luapan emosi yang nampak dari tatapan tajam Sambo ini disampaikan usai Richard hadir sebagai saksi, dalam sidang kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Mulanya, Sambo membata bahwa dirinya memerintahkan Richard menembak Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdi Sambo mengaku hanya memerintahkan Richard untuk menghajar. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya meminta menghajar kemudian saksi yang melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab, kata Sambo. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab, kuat, Ricky, istri saya, jangan kau libatkan, lanjutnya dengan menatap tajam Richard dan suara bergetar seolah menahan tangis. Sambo lantas mengatakan, dirinya akan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dia lakukan. Tapi, saya tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan, ujar mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu. Dalam persidangan tersebut, Sambo juga membantah sejumlah kesaksian Richard lainnya. Richard sempat mengungkap ihwal perintah penembakan yang disampaikan Sambo di ruang kerja rumah pribadinya di Jalan Saguling, Pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Menurut Richard, ketika itu Sambo menyuruhnya melakukan pembunuhan dengan menyebut bahwa Joshua harus dikasih mati. Sambo juga disebut menambahkan amunisi ke senjata api milik Richard. Richard mengatakan, di ruangan itu pula Sambo menyampaikan perihal skenario baku tembak antara dirinya dengan Joshua. Skenario tersebut juga diketahui oleh Putri Chandrawati. Namun, Sambo menyangkal keterangan itu. Mantan perwira tinggi Polri tersebut membantah keterlibatan istrinya hingga adanya perintah pembunuhan. Sambo juga mengaku dirinya tak pernah berteriak ke Joshua sambil memegang lehernya sesaat sebelum penembakan di rumah dinas kompleks Polri, Duren III, Jakarta Selatan. Keterangan Richard soal dia di perintah menembak Joshua juga disangkal Sambo. Termasuk, Sambo membantah bahwa dirinya ikut menembak Joshua. Terkait dengan Duren III, perkataan, sudah isi senjatamu, sini kamu, pegang leher. Berlutut, woi kau tembak, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya majun, kemudian juga saya melakukan penembakan. Tandas ungkapan Ferdi Sambo.